Kita tubuh 5,24 persen, ini adalah capaian yang juga dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan. Artinya bahwa ini pertumbuhan yang relatif inklusif, karena juga masyarakat yang miskin berkurang. Jadi begini, desa mandiri itu adalah klasifikasi. Klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan parameter yang berlaku secara standar untuk menilai kemajuan desa. Intervensi-intervensi kita ini berasal dari berbagai perangkat daerah. Tapi rata-rata semuanya kita minta berorientasi desa. Memang ini generasi yang menuntut bukti dan agak trauma dengan janji. Nah, perlu bukti bukan sekedar janji. Assalamualaikum Syahabat Memoranum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Pokoknya spesial ini. Dengan Mas Wakup Emil Dardak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini kita mohon maaf ini. Kita mengganggu waktunya sebentar ini. Dengan senang hati kalau Memoranum. Cuman mohon maaf ini jadi agak mundur-mundur karena bertumpuk. Ini barusan tadi juga menerima Dubes Finlandia. Luar biasa. Sebelumnya lagi ada beberapa agenda-agenda juga yang agak numpuk karena biasa lah. Itulah keseharian sebagai wakil gubernian. Ini ngomong-ngomong soal menerima Dubes Finlandia ini ada perkembangan atau misi apa ini? Ya tentunya kita bersyukur bahwa Jawa Timur ini senantiasa menerima kunjungan dari negara-negara sahabat. Ini kan peluang kita untuk memperluas jejaring internasional kita juga. Karena kan Jawa Timur ini kan kalau diukur secara ekonomi, perekonomian kita ini besar. Penduduknya 41 juta, menyumbang 1 per 6. Ada 38 provinsi di Indonesia per hari ini tapi Jawa Timur sendiri sudah menyumbang 1 per 6. Kalau kita kerucutkan lagi kepada sektor industri manufaktur, kita menyumbang hampir 1 per 4. Dan kalau perdagangan hampir 1 per 5 di Indonesia. Kalau kita coba ukur se-Asia Tenggara, kita ini ya nggak nyampe tapi mendekati lah. 6, mendekati 7 persen dari perekonomian Asia Tenggara. Jadi tentunya jejaring internasional ini diperlukan untuk kemudian membuka. Karena mereka ini kan saling ngobrol. Oh saya udah pernah nih ke Jawa Timur, udah ketemu pemerintahnya. Mereka oke gitu. Dan ya kita juga bersyukur di saat yang sama, kita tidak mengklaim sepihak. Tapi di saat yang sama, angka investasi asing kita juga meningkat mengembirakan peranaman modal asing. Berapa persen peningkatannya mas? Bahkan pada satu waktu itu bisa sampai di atas 50 persen loh peningkatannya. Kalau bisa dibilang ini sudah mendekati normal atau seperti apa? Kemarin kan pandemi. Terhadap pandemi, justru yang menarik di saat pandemi itu mereka tidak membatalkan rencana investasinya. Karena sudah jalan sehingga tetap berprogres. Sehingga di saat pandemi juga kita melihat capaian investasi asing yang mengembirakan. Tapi sekarang apakah sudah pulih? Kita tahu bahwa perekonomian global juga masih berjibaku ya dengan berbagai permasalahan-permasalahan seperti kondisi geopolitik, kemudian juga keterbatasan kapasitas logistik untuk melakukan pemulihan supply chain atau rantai pasoknya sehingga ada harga-harga komunitas tersentuh yang sempat ngegas, naik, direspon oleh pemerintah di negara-negara maju dengan menaikkan suku bunga, inflasi sempat meningkat, ya inilah yang kemudian menjadi komplikasi. Tapi sekarang ini sedang tahap cooling down. Cooling down sambil kemudian juga tentunya kita berharap bahwa mulai ada optimisme dan antusiasme untuk kemudian mulai menginjak pedal gas secara pelan-pelan dan penuh kehati-hatian. Mas Bagup, ini kan juga masalah kepercayaan ini. Investor mau menanamkan investasinya di Jawa Timur umumnya. Ini seperti apa sih membangun trust ini kepada para investor? Salah satunya kita harus berterima kasih kepada segenap insan TNI Polri yang juga ikut berperan dan elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas. Apalah artinya teknologi setinggi apapun kalau kondisi kamtip emasnya terganggu. Jadi satu adalah stabilitas keamanan. Nah kemudian juga kepastian hukum dan pelayanan yang baik. Nah kita tahu salah satunya bagaimana kita menjaga suasana yang kondusif antara tenaga kerja dengan tentunya pihak perusahaan. Hubungan tripartit ini juga penting. Kita harus benar-benar bisa menjadi wasit yang adil dalam konteks bahwa kita memang berpihak kepada kesejahteraan tetapi kita juga mau memahami kebutuhan perusahaan untuk bisa beroperasi secara berkelanjutan. Jadi keuntungan adalah nafas dari perusahaan. Tapi kita tidak mau keuntungan itu kemudian berdiri di atas kesulitan yang dihadapi oleh para tenaga kerja kita. Nah disinilah kita kadang tidak bisa 100% apa yang diminta semua harus diihakan. Tetapi kita harus juga dari dua sisi, baik perusahaan maupun juga sahabat-sahabat saudara-saudara kita, tenaga kerja yang kita cintai. Tapi kami bersyukur bahwa selama ini saudara-saudara kita, para perwakilan, tenaga kerjaan itu juga sangat enak diajak berdiskusi. Bahwa ada demonstrasi itu kan bagian dari sebuah proses demokrasi yang sehat. Tapi selalu kemudian terbuka ruang-ruang dialog. Seperti hari ini ya, ada demo mungkin ya. Tapi kan kemudian selalu ada ruang untuk kita mendiskusikan lagi. Artinya memang kepercayaan investor ini terhadap keamanan dan artinya tingkat ekonomi yang semakin membaik ini menjadi salah satu mereka untuk tetap berada di. Di triwulan ke-2, 2023 kita tumbuh 5,24%. Cukup tinggi. Kebetulan di triwulan ini artinya lebih tinggi dari nasional. Kadang kita di bawah nasional sedikit ya berfluktuasi. Tapi kita syukuri di triwulan ke-3-2, kita tumbuh 5,24%. Ini adalah capaian yang juga dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan. Artinya bahwa ini pertumbuhan yang relatif inklusif. Karena juga masyarakat yang miskin berkurang. Mas Wakup, ini kemarin kan ada istilahnya Bade El Nino yang cukup mengguncang Jawa Timur. Ini kita lihat pemerintah Jawa Timur kan sudah melakukan berbagai upaya taktis. Terakhir seperti apa mas? Ya salah satunya kan karhut lah ya, kebakaran hutan. Nah inilah yang kemudian kita berterima kasih juga kepada BNPB yang telah mensupport kita dengan helikopter waterbombing. Yang kemudian membantu kita untuk membatasi tingkat kebakarannya. Kemudian juga tentunya banyak relawan-relawan dari berbagai elemen. Maksud rekan-rekan dari, ya berbagai elemen masyarakat lah. Bukan saja BPPD. Kita bahu-membahu. Nah itu masalah karhut lah. Masalah berikutnya itu masalah kesinambungan pertanian. Kita juga bersyukur bahwa masyarakat kita cukup antisipatif. Dan kita dari dinas pertanian tentu juga menjaga tingkat pelayanan dan dukungan kita. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya gagal panen. Dengan memastikan kelompok-kelompok petani punya akses kepada tambahan sumber air. Penggunaan bibit tertentu yang lebih tahan kepada kering misalnya. Ini ikut menolong menjaga menopang produksi dari sektor pertanian kita. Ini menjadi menarik ketika Jawa Timur ini ternyata tetap produsen tangan terbesar di Indonesia. Ini yang harus kita syukuri. Ini anugerah dari yang maha kuasa dan kerja keras dari seluruh elemen. Mas Wakup ini juga kan ketua DPD Partai Demokrat. Nah, nanti kita lanjutkan mas. Ini yang lagi seru ya, lagi seru juga ngomongin partai. Tapi jangan dijawab dulu mas. Sahabat member Random TV, tadi sangat seru sekali ini bincang-bincang dengan Mas Wakup Emil Derda. Nah, Mas ini kan bicara mengenai politik. Partai Demokrat pandangannya seperti apa di pemilih 2024 nanti, Mas? Ya, sekali lagi kita ini di dalam politik kombinasi antara ketulusan dan kerja keras serta kerja taktis gitu. Jadi, tantangan pertama kita tentu memastikan bahwa komposisi calon legislatif kita ini adalah komposisi yang seoptimal mungkin bisa kita tentukan. Di sinilah kemudian kita memiliki darah segar ya, suntikan darah segar, caleg-caleg baru, non-petahana yang juga punya optimisme yang tinggi. Tetapi juga caleg-petahana yang masih punya semangat yang tinggi. Bagaimana kemudian ini kita susun dengan menjaga soliditas. Dan yang berikutnya juga tidak kalah penting memang party idea atau identitas partai. Khusus di Jawa Timur tentunya kami berharap masyarakat juga mengetahui bahwa memang di era sebelumnya yaitu Pak Dekarwo dan Gusipul dan sekarang Ibu Kofifa dan saya, di dalamnya ada Partai Demokrat yang senantiasa istiqomah mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Seperti kebijakan untuk bisa menghapuskan SPP di lingkungan SMA dan SMK negeri, serta adanya tambahan bantuan operasional bagi lembaga pendidikan swasta di jenjang SMA dan SMK. Kita juga senantiasa mendukung program-program Kofifa Emil yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan, terutama juga kemiskinan pedesaan. Di mana kemudian misalnya pada saat COVID, tapi kami tidak kemudian mengklaim ini sepihak. Ini adalah kerja dan juga dukungan dari lintas elemen kepartaian. Tapi di dalamnya juga ada Partai Demokrat yang mendukung program 1 juta sasaran bantuan jaring pengaman sosial di masa COVID yang terdiri dari sekitar 333 ribu lebih sasaran di perkotaan. Yang kita ketahui pada saat COVID ekonominya lebih mandek dari desa, biaya hidupnya tetap lebih tinggi. Sehingga kita melihat bantuan dari pusat harus disuplemen. Dan kita menggunakan teknologi yang efisien, yaitu dompet elektronik yang kita integrasikan di kartu bantuan pangan non-tunai. Sehingga tinggal gesek selama 3 bulan mereka bisa menambah, merasakan saldo tambahan yang kita supply dari provinsi. Ini membuat jauh lebih tepat sasaran, lebih efisien dalam penyalurannya. Dan yang sisanya kita menggunakan sekitar hampir 700 ribu sasaran, itu kita menggunakan pendekatan yang teknokratik. Kita melibatkan kampus ya dalam kemudian menyusun sasaran supaya adil. Kan gak bisa dipukul rata nih, kabupaten ini pokoknya dibagi rata. Itu kalau politiknya gampang begitu kan, atau dibagi sesuai jumlah penduduk. Ternyata ada kabupaten yang justru program pusatnya itu, dari katakanlah 10 orang, 4 itu bisa kebagian. Tapi ada kabupaten yang dari 10 mungkin satu aja yang kebagian. Nah disinilah kemudian kita compare, kita bandingkan dengan data statistik tenaga kerjaan. Sektor yang terdampak itu kan bukan pertanian, tapi lebih kepada sektor manufaktur, kecagangan. Nah hal seperti inilah Partai Demokrat juga senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan Pemprov. Bukan hanya kita menggunakan pendekatan politik pragmatis, tapi teknokratis. Sehingga lebih bisa mengisi kekosongan-kekosongan. Sehingga pusat sudah bergerak, maka Pemprov bisa mengisi ruang-ruang itu. Nah ini contoh-contoh bagaimana kebijakan prorakyat ini senantiasa selalu menjadi komitmen Partai Demokrat. Dalam apa yang dilakukan oleh Kofifa Emil. Nah ini menarik, pemerintah dan Pemprov saling mengisi. Saya juga masih ingat ketika Bukofifa itu melakukan atau mendeklir program desa mandiri. Nah ini apakah efek seperti ini bisa dirasakan langsung hingga saat ini atau seperti apa? Ya, jadi begini desa mandiri itu adalah klasifikasi. Klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan parameter yang berlaku secara standar untuk menilai kemajuan desa. Intervensi-intervensi kita ini berasal dari berbagai perangkat daerah. Tapi rata-rata semuanya kita minta berorientasi desa. Karena ada 7.700 lebih desa di Jawa Timur yang membutuhkan sokongan tambahan dari pemerintah di semua level provinsi, pusat, juga kabupaten, dan tentunya juga pemerintah desanya itu sendiri. Nah contohnya kita tahu bahwa BUMDES bisa menggerakkan desa. Ya, betul. Kita sadar bahwa mungkin kalau ngomong anggaran, modalin BUMDES itu hampir berat. Ya, sangat berat. Kalau semua, maka kita pilih lah. Misalnya dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19, kita pilih 100 desa wisata. Ya. Kita kasih modal masing-masing 50 juta untuk merestart lagi setelah sekian lama tutup. Kita juga punya program Jatim Puspa. Para alumnus PKH itu kan belum tentu bisa langsung kemudian dilepas begitu saja. Nah inilah kemudian kita integrasikan ke program pemberdayaan usaha perempuan, terutama untuk yang kepala rumah tangga perempuan atau single mother kira-kira gitu ya. Nah inilah yang kemudian saya katakan bahwa desa tadi, program desa mandiri ini adalah, atau saya balik ya, status desa mandiri yang meningkat pesat. Ini diantaranya tentu banyak sekali faktor-faktor lain seperti kinerja dari kepala desa dan bupati setempat, serta keaktifan organisasi masyarakat. Tetapi juga program-program ini linier dengan ikhtiar kita untuk mencapai desa mandiri. Sekali lagi, dengan segala hormat, ini juga salah satu program yang Partai Demokrat memberikan komitmen full di parlemen untuk mendukung. Ini bicara soal demokrat juga pasti pasang target dong. Karena kan masih bahas demokrat jadi boleh dong saya ngomong komitmennya demokrat ini. Targetnya gini kan apa? Target dipilek, dipilkada, dan dipilpres seperti apa demokrat ini? Sudah jelas kita punya target 15 persen. Artinya kita ingin menambah jumlah kursi kita di parlemen. Dengan segala kerendahan hati, kami berharap bahwa komposisi caleg kami yang juga diisi darah segar wajah-wajah baru juga, dan juga wajah-wajah petahana yang kami harap juga istiqomah selama menjabat itu menyapa dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Ini kemudian bisa memberikan kita tambahan kursi yang kemudian pada akhirnya tujuannya untuk apa? Untuk bisa lebih efektif lagi memperjuangkan kepentingan konstituen kita. Oke, nanti kita lanjutkan mas soal efektivitas ini ya. Efektivitas mas bicara, ini kan tahun depan, ini kan banyak generasi milenial atau generasi Z lah, yang pasti mungkin mereka kalau Z lebih simple dalam memilih. Nah, demokrat seperti apa? Punya trik atau cara untuk pendekatan kepada generasi ini? Generasi milenial dan generasi Z, ini katanya lebih senang dengan pendekatan yang tidak terlalu kaku dalam mengkomunikasikan, nggak mau yang membosankan, ya boring lah gitu, jadi yang lebih ini. Tapi mereka juga sadar pakai baju gaul, berbahasa ringan, itu bukan segalanya. Pada akhirnya aksinya. Nah, ini makanya memang kita berharap seberapa responsif para kader-kader kita terhadap apa yang disuarakan di tengah masyarakat. Langkah-langkah kita ini geraknya cepet nggak? Gercep nggak dalam menangani masalah? Ini yang menjadi harapan. Makanya memang ini generasi yang menuntut bukti dan agak trauma dengan janji. Nah, perlu bukti, bukan sekedar janji. Di sini kami sebenarnya bersyukur bahwa Partai Demokrat punya rekam jejak yang relatif panjang. Bahkan kalau kita tarik-tarik lagi ke belakang, sebenarnya program-program yang baik hari ini dijalankan dengan baik, artinya ini apresiasi ke pemerintah sekarang, itu juga ada di dalam perjalanannya. Masa-masa pemerintahan pusat ini memang kemudian juga dimotori Partai Demokrat, yaitu di masa pemerintahan Pak SBE. Seperti contohnya beasiswa bidik misi untuk anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi. Lalu program untuk meningkatkan kesejahteraan guru, menilai tunjangan guru. Program BOS, biaya operasional bantuan operasional sekolah yang sekarang bermanfaat sekali untuk menjaga kesinambungan operasional sekolah. Dana desa ini dijalankan dengan baik oleh Pak Jokowi, tapi juga tentunya juga memperlukan kesinambungan lah. Bahwa di era Pak SBE dengan dukungan semua elemen, lintas partai juga, ini kemudian undang-undang desa ini lahir. Begitu juga keberadaan BPJS yang merupakan hasil tindak lanjut dari undang-undang mengenai sistem jaminan sosial kita. Jadi harapan kami tentunya bahwa kader-kader Partai Demokrat ini harus khatam mengenai apa sih yang sudah dikerjain. Dari zaman Pak SBE maupun di Jawa Timur Pak Dekarwo, Pak Dekarwo Gusipul, Kofifa Emil. Ini harus ngelotok gitu, supaya pas ketemu masyarakat itu bukan janji-janji kosong, tapi ada presiden, ada bukti, ada rekam jejak. Apakah rekam jejaknya sebegitu sempurnanya? Ya enggak. Tidak ada gading yang tidak retak. Jadi gak apa-apa kita juga sharing, ada area-area yang kita yakin ke depan akan lebih baik daripada hari kemarin. Nah ini kan di pusat itu ada gunjang-gunjang seperti itu. Apakah ini berpengaruh juga terhadap suara demokrati jatim nanti kira-kira? Kita optimis ya bahwa pada akhirnya di masa kampanye terutama, memilih kita ini terbuka mata dan telinga serta hatinya. Untuk memberi kesempatan kepada kontestan, untuk menyampaikan. Jadi kembali lagi tadi bahwa gunjang-gunjang itu dipandang sebagai dinamika. Tapi konsistensi sekali lagi penting gitu ya. Apa sih yang kemudian diperjuangkan partai? Kita tahu bahwa tentunya di tengah banyaknya hal-hal baik yang telah dicapai, tidak tertutup ruang untuk perbaikanan. Tentunya untuk perubahan. Kenapa? Karena perubahan dan perbaikan itu adalah keniscayaan dalam kehidupan. Betul. Bahwa keberlanjutan perubahan. Bahwa kemarin pun 10 tahun penuh perubahan. Untuk kemudian dilanjutkan. Tapi bukan banting setir. Bukan banting setir. Itu yang tidak boleh. Kalau banting setir itu kita menihilkan semua progres yang sudah ada hari ini. Seolah-olah tidak ada program itu ya. Nah tapi pertanyaannya, track record untuk melakukan perubahan itu kan dikaitkan juga dengan posisi politik yang selama ini diambil. Bahwa berani nggak sih di saat kemudian ada ruang untuk penyempurnaan, kita tuh ngomong tidak selalu mengikuti arus gitu. Tujuannya bukan apa aja yang dilakukan itu negatif gitu. Makanya sempatlah ada bahasa, oposisi itu sebenarnya terminologi yang bahku untuk partai yang tidak berada di dalam pemerintahan. Tapi oposisi itu jangan diartikan kontra. Selalu kontra. Oposisi itu adalah pelengkap. Esensi demokrasi check and balance di dalam sistem. Tujuannya mengingatkan kalau ada hal-hal yang bisa disempurnakan. Dan kita pun di dalam setiap sistem ada check and balance selalu kan. Jadi bukan oposisi brutal. Pokoknya kalau bisa jelekin, kita jelekin gitu. Nah ini yang menjadi arahan dari Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Apresiasi. Give credit where it's due. Beri apresiasi untuk hal-hal yang memang baik. Tapi kalau memang tidak begitu oke. Tapi suasananya orang lagi katakan lagi semangat-semangatnya. Kita tetap harus berani ngomong satu dua hal yang baik. Kenapa? Tujuannya memang supaya kita bisa berbenar. Kembali kepada soal pemilih. Apakah demokrasi ini secara teknis sudah melakukan pembelajaran-pembelajaran bahwa memilih partai itu seperti ini loh? Apa yang sudah dilakukan secara teknis mungkin? Kita tidak jumawa dan mengatakan bahwa yang lain jelek kita doang yang bagus nggak sama sekali. Memilih ini ibaratnya juga ada apa istilahnya rasa. Kita ini cocok nggak sih? Jodoh nggak sih? Kalau bahasa anak sekarang ada kemistrinya nggak? Ini benar. Kalau nggak kemistrinya kenapa dipilih gitu ya? Apa harus mendiskreditkan kontestan yang lain? Dengan ketulusan hati kita ingin menyapa pemilih kita dengan bukti dan dengan komitmen. Komitmen ke depan. Komitmen ke depannya bisa nggak sih Anda berjuangkan? Ayo kita lihat ke belakang. Ini sih sebenarnya harapan saya. Oh kita, udahlah nggak usah njelekin yang sebelah. Partai itu nggak bagus karena ini. Partai ini nggak mau caleg ini. Nggak usah. Kenapa? Jadi kalau ada orang istilahnya dulu kan ada lagu Love Me Do. Love Me Do, You Have to Love Me. Kita paling, I love you. Sehingga berharap bahwa kemudian dia akan berbalas. Tidak bertepuk sebelah tangan. Love back artinya ya. Jadi semoga, I love you. Sehingga dia juga mencintai kita. Bukan, You Have to Love Me. Bukan begitu. Bukan dibaksa. Bukan. Tapi karena I love you, will you love me back? Kira-kira begitu. Itu yang penting. Jadi saya berharap itu diresapi oleh para insan Partai Demokrat. Karena ini partai yang memang juga dikenal selalu santun dalam bertutur. Ya kan? Santun dalam berpolitik. Tapi tentunya tidak banji dalam mengambil sebuah posisi. Kita jelas bahwa kalau emang ada hal yang perlu kita perbaiki, ayo kita sampaikan. Nah kekuatan apa yang akan dilakukan Demokrat ini untuk menaikkan elektabilitas? Atau meyakinkan lagi ini? Apa yang dikumpulkan? Sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Hari ini di segala lini, ada serangan udara istilahnya itu adalah menggunakan media massa atau media sosial. Ada juga serangan darah dalam konteks bersalaman dan bersentuhan langsung dengan keseharian masyarakat kita. Ini harus dilakukan semua. Jadi caleg-caleg kita itu jangan kemudian merasa pasang baliho aja cukup. Itu belum cukup sepertinya ya? Jangan, karena seninya dimana gitu. Justru kita kan bisa menyerap aspirasi dengan turun langsung. Bahkan sekarang kepada para petahana, ini kita ingatkan untuk selalu bersapa dengan konstituennya. Bahwa apakah semua konstituen pasti happy? Enggak juga. Karena ekspektasi seringkali bahkan hampir di setiap kejadian itu memang kadang-kadang tidak sepenuhnya ketemu. Kadang mereka memilih tapi punya harapan yang memang jauh lebih tinggi dari apa yang bisa kita penuhi. Bukan karena kita berjanji gitu loh. Kecuali janjinya kita tepati lah ya. Tapi ini, oh mereka punya ekspektasi yang gak mungkin. Ya, itu realita. Tapi sekali lagi kita gak boleh kemudian tutup telinga, kemudian seakan-akan, ah cuek aja lah. Konstituen mau apa aja, kalau gak bisa dipenuhi itu merekanya yang gak rasional. Enggak, gak boleh begitu. Padahal mereka harus, apa ya? Kita harus penuh rasa tanggung jawab. Kita harus happy dulu, kita proses dulu, kita perjuangkan dulu. Kalau memang tidak memungkinkan, kita komunikasikan dengan baik. Ada yang bisa terima, ada yang ngamuk. Ya, nanti dinilai sendiri aja. Masa mil terakhir ini mungkin, untuk pemilih pemula. Seperti apa pesannya? Pemilih pemula. Biar gak salah pilih ini. Ini identis. Dan pemilih muda. Dan apa yang akan dilakukan ini kan katakanlah usia 17, 18. Nah, itu usia-usia yang mungkin akan masuk kuliah. Lima tahun ini adalah lima tahun yang penting bagi anak-anak muda kita. Ya, untuk kemudian menentukan masa depan bangsa ke depannya. Mereka tentu juga ingin pemerintahan. Jadi, jangan termakan janji-janji yang tidak masuk akal. Jangan salah pilih. Ya, jadi gini. Kadang-kadang kita senang melihat, cuplikan 30 detik, 1 menit, dan langsung menyimpulkan si A tuh begini. Nah. Misalnya, saya melihat ada wawancara, atau ada seminar, kemudian ada penanya, ada panelisnya yang merupakan calon, kemudian kesannya karena videonya tidak utuh. Dipotong-potong gitu ya. Ada kesan yang berbeda sama kalau kita nonton full. Nah, jangan cepat menyimpulkan dari konten-konten yang mungkin banyak diedit, terlalu pendek, tidak mencerminkan keseluruhan dari konteksnya. Nah, jadilah minimal kalau ingin menjawab apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, pendiri bangsa kita, yang berkorban darah, nyawa, itu kemudian mereka itu kan ingin Indonesia ini menjadi negara yang merdeka di atas landasan demokrasi. Nah, tapi kalau generasi penerusnya, ah gampang-gampang aja lah milih, malas, mikir, ribet, gimana? Nah, akhirnya demokrasinya, demokrasi yang entah kemudian termakan kepada citra yang tidak tepat, karena tadi konten yang sifatnya tidak, apa, konten yang parsial, konten yang partisan, atau sebaliknya apatis, pragmatis, betul. What's in it for me? Ya udah, beneran yang gampang-gampang aja milih, tapi tidak, kemudian dalam konteks yang luas mulia. Jadi, saya punya harapan besar, tapi juga optimisme yang besar, bahwa pemilih-pemilih muda ini akan mau menginvestasikan waktunya untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Jangan makan rentah-mentah informasi yang hanya masih di level permukaan. Luar biasa. Sahabat menurut TV, demikian podcast kita dengan Mas Emil Dardak, atau Mas Wakup, Jawa Timur. Ada beberapa poin tadi, generasi muda harus ikut berpartisipasi, juga memilih itu masalah rasa juga, jangan salah pilih juga. Terima kasih Mas Emil atas kedatangannya di... Mas Eko atau Mas Oke nih? Oke dan Eko sama saja. Terima kasih sudah hadir di podcast Memoron TV, semoga podcast ini bermanfaat dan Jawa Timur aman, secara ekonomi juga tetap menjadi salah satu produsen pangan terbesar di Indonesia. Sukses untuk semua, damai aman pokoknya untuk pemilu dan pilek serta pilpres tahun depan. Sahabat menurut TV, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.